Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua, kembali di klik asur buka ya Oke, sekarang kita ada di Java nih Sekarang kita akan setup Visual Studio Code ya Untuk Java di Windows ya Oke, sekarang kita langsung aja nih Sekarang kita udah ada di Windows Nah, langkah pertama adalah kita download dulu si Java-nya teman-teman semua ya Oke, sekarang kita buka aja browser kita Saya pakai Google Chrome Nah, di sini pertama adalah kita search aja langsung ya Oracle Java Oke, nanti akan muncul ini Nah, di sini kita bisa langsung nge-klik aja di situ ada Java SE Downloads ya Ini di-klik aja Nah, habis dari sini Di sini teman-teman semua kita akan ada di halaman download untuk Java-nya Nah, Java itu untuk yang Java sekarang Yang paling baru ya di video ini dibuat Itu Java 13 Oke, ini adalah yang paling baru teman-teman semua Nah, kalau misalkan kita nih mau belajar ya Sebenarnya untuk Java 13 oke Nah, cuman untuk Java sendiri dia ada beberapa versi Nah, kalau yang 13 ini itu untuk yang masih dikembangkan ya Jadi pasti akan terus di-update gitu Nah, selanjutnya itu ada yang sudah fix Yang fix itu adalah yang versi 11 Oke Nah, yang versi 11 ini kalau nggak salah sampai tahun 2022 atau 2023 gitu Dia bakal di-support sama Oracle Nah, biasanya kalau misalkan kita di perusahaan-perusahaan besar gitu ya Yang pakai Java itu Pakainya Java 11 Karena di Java 11 ini sudah fix gitu ya Semuanya nggak ada perubahan Nah, kalau yang Java 13 tadi itu masih ada perubahan Jadi bisa jadi 2 bulan lagi nanti akan ada update-an lagi gitu Jadi sebenarnya tidak mudah juga gitu ya Kalau kita pengen update terus Nanti aplikasi kita bisa-bisa jadi rusak Nah, kita sekarang untuk tutorial kali ini Kita stick sama yang Java 11 ya Nah, tapi ini itu untuk yang 64 bit teman-teman semua Kalau misalkan kalian pakai Windows-nya yang 32 bit Nah, download-nya yang Java SE 8 gitu ya Oke Sip Nah, gitu ya Jadi sekarang kalian tinggal pilih aja Kalau misalkan Windows kalian 64 bit Download yang Java 11 Kalau misalkan yang 32 bit Download Java 8 gitu ya Oke, sekarang kita download aja nih Java SE 11-nya kita download Nah, di sini kita akan ada si halaman download-nya Nah, di sini kita accept aja si license-nya Jangan lupa Kalau nggak bisa di accept, nggak bisa download teman-teman semua ya Oke, kita pilih aja Windows yang .exe ya Kita klik Nah, selanjutnya Akan masuk ke sini teman-teman semua Jadi, ini nggak tahu sejak kapan ya Cuman sekarang kita kalau mau download si Java ini Kita harus login dulu ke Oracle gitu Kita bikin akun aja dulu Nanti kalian baru bisa login baru bisa download Gratis ya untuk daftar si akunnya gitu Jadi nggak usah bayar, nggak usah pusing Sama aja kayak login-login Instagram, Facebook, dan Friendster Oke, kalau kalian masih tahu Friendster Mantap ya Oke, ini kita langsung aja Nah, ini saya sudah ada Jadi saya tinggal login aja Kalian kalau belum punya, bikin ya Oke Nah, dari sini kalau sudah Ini kita langsung sign in aja gitu ya Oke, kita sign in Nah, dari sini langsung download gitu ya Saya akan taruh di sini Di folder download Dia akan ngedownload gitu Oke, mantap 150 MB dalam waktu 3 detik saja Mantap ya Oke, ini kita buka aja deh si installernya Mana nih Dia akan keluar di Sokin Nah, itu dia Oke, ini kita langsung aja next teman-teman semua Langsung aja next teman-teman semua Oke, dia akan nginstall Dan apakah dipercepat? Udah cepat ya Oke, beres teman-teman semua Udah beres Ini kita keluar saja Oke, berarti Java-nya sudah keinstall nih Nah, sekarang kita mau ngecek dulu ya Java-nya sudah bisa dipakai atau belum gitu Nah, sekarang coba deh Sekarang kita akan buka aja si CMD ya Kita buka CMD-nya Ini kita buka Dan dengan sangat mudah Ini ntar kita besarin dulu Dengan sangat mudah Kita langsung saja Mana nih bro Nah, gitu Langsung aja kita ketik Java Min-min Version ya Mana nih Oke, Java-nya belum ada teman-teman semua ya Oke, berarti kita harus set up dulu si path-nya ya Nanti Gak apa-apa Kalau misalkan kalian sudah ada langsung keluar Java version bla 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 itu Langsung aja loncat ke instalasi Visual Studio Code ya Kalau yang belum Mari kita setting dulu ya Oke Masuk ke start menu teman-teman semua Terus kita ketik aja environment ya Nanti akan muncul di atas tuh Edit the system environment ini Kita klik aja Akan muncul ini Oke Nah, di paling bawah tuh ada environment variables Di klik aja teman-teman semua Di klik Nah, di sini Di bagian bawah itu ada path ya Lihat Di bagian bawah ada path Nah, ini di select Teman-teman semua Nah, kalau misalkan kalian di Windows 7 Itu yang paling atas Kalau nggak salah ya Di situ ada path juga Windows 8 juga sama ada path Itu tambahin aja di belakang nanti ya Oke Ini kita edit teman-teman semua Ini kita edit Nah, di paling belakang atau paling bawah Kita tambahin Si javanya ada di mana Gitu ya Langsung aja kita cari Si javanya ada di mana Gitu ya Nah, sekarang kita cari aja nih Javanya kan saya install yang 64 ya Berarti di cek Nah, terus pasti ada di program files Nah, lalu ada di java Nah, ini JDK11 Ini adalah yang tadi kita install ya Ini kita buka aja Nah, di mana kasih javanya Ada di bin ya Oke, bin Nah, inilah Javanya ada di situ Mana? Nah, itu dia ya Nah, sekarang kita tambahin si folder ini Di Environment Variables-nya Biar apa? Biar kalau kita panggil java Langsung dia tahu Karena dia nge-index folder ini Gitu ya Nah, yaudah Ini kita tinggal copy aja si foldernya Ini kita copy Teman-teman semua Dikopy ya Pakai Ctrl-C ya Ini kalau sudah Ini juga kita new Dan kita paste ya Atau paste di soto Gitu Oke, sudah beres Ini kita oke Ini kita oke ya Oke Oke, bro Nah, sekarang kita coba buka cmd lagi Nah, disini Harusnya keluar ya Kalau kita udah masukin foldernya si java tadi Nah, langsung aja kita ketik disininya Java Min-min version Boom Nah, itu dia ya Langsung keluar teman-teman semua Inilah java 11 Oke Nah, udah nih Selanjutnya Satu lagi ya Kita harus ngecek nih Si java compilernya Java si Min-min version Nah, keluar juga Sudah ada Mantap Mantap Oke, berarti Well done teman-teman semua Sudah beres Download javanya Nah, selanjutnya Selanjutnya adalah Kita akan nginstall Kita download aja si Visual Studio Code-nya Visual Studio Code Kayak gitu Nah, disini kita download aja si Visual Studio Code-nya Nah, disini kita download Untuk Windows Dan dia akan nge-download Otomatis ya Oke, mantap Ini kita save aja disitu Sudah beres Langsung aja kita jalanin ya Si installernya Kita jalanin installernya Dia akan muncul Ini kita close aja Nah, muncul ini ya Kita accept Next Kita next Kita next Sudah ya Sudah beres Oke, beres sama-sama Finish Mantap Mantap, keren ya Oke, keren Sekarang kita sudah nginstall Si Visual Studio Code-nya Oke, untuk project java Pertama ya Kita itu nginstall aja langsung Si extension-nya Nah, extension-nya kita install dulu Biar connect si java Yang tadi kita install Dengan si Visual Studio Code-nya Nah, kita langsung aja Search nih di extension sini Java Extension Nah, itu ya Langsung aja dipilih Ini kita install ya Kita install Mana Langsung Tung-tung-tung Beres Oke Sudah beres Ini mana java overview Ini kita Kita close aja ya Oke Ini tuh kayak tools-nya si java Teman-teman semuanya Jadi ada Mevan, Springboot Udah ada disitu semua Ini kita close aja Oke, kita close aja lagi Nah, selanjutnya Kita akan install Temanya ya Karena biasanya nanti teman-teman tuh Pada nanya Bang Ini temanya apa bang? Gitu Bagus warnanya Biar sama bang Nah, bang Bang Nah, kita langsung aja ya Download Kita pake tema Namanya Dracula Teman-teman semua ya Hah? Dracula bang? Betul ya Dracula Kita langsung ketika aja Dracula Emang mantap Official Nah, ini langsung aja kita download Kita install ya Oke Nah, disini teman-teman semua Karena kita hanya mau pake ini Untuk java aja Mungkin kalian mau pake tema yang lain Untuk proyek yang lain gitu ya Pengen beda-beda Nah, itu kerennya sih Visual Studio Code Jadi kita bisa Satu proyek Satu tema Mantap Nah, langsung aja ini Kita pilih aja nih Untuk defaultnya pake yang dark ya Jadi Visual Studio Code-nya Secara global Kita gak mau pake tema itu ya Jadi hanya khusus untuk Proyek kita aja Mantap dong Mantap Abis Nah, sekarang langsung aja Kita Install Icon Teman-teman semua ya VS Code Icons Oke Mantap Mantap install Mantap dong Mantap ya Sama ini juga Kita pilih yang Visual Studio Code aja ya Seti Kita pilih yang ini Untuk defaultnya Mantap Udah beres Nah, sekarang kita Buka aja si File Explorer-nya Nah, disini ya Jadi ini tempat kita bakal Nging Nah, cuman Cara bikin proyeknya Bukan open folder Atau new file Teman-teman semua Nah, dari sini Kita ketik ya Si Control-Shift-P Teman-teman semua ya Control-Shift-P Pukis ya Jadi Control-Shift saya Mantap Nah, langsung aja Control-Shift-P Disini Langsung kita ketik aja Si Java Create Project Nah, Java Create Itu ya Ini kita klik aja Nanti dia akan nginstall Atau bikin Proyek baru Nah, kita cari nih Motor dimana proyeknya Kalau saya di User Di User saya Oke Disini kita bikin Folder baru deh ya Kita bikin folder baru Namanya adalah Tutorial Java OOP ya Oke Sudah Nah, ini kita Select aja Disini Kita langsung Select The Location Mantap Nah, lalu Kita langsung Taruh nama Proyeknya Misalkan nih Kita bikin ini Sebagai template aja ya Kita bikin 0 0 Template Teman-teman semua Template Nah, gitu Sip Dia akan bikin Windows baru Ini akan saya Close yang lamanya Ini akan saya buka aja Kita perbesar Nah, ini adalah Proyek kita Lihat Semudah Apa Kita langsung Bikin Proyeknya Tinggal kira proyek kayak gitu Pakai Visual Studio Code Jadi udah kayak IDE IDE yang terkenal Teman-teman semua ya Seperti apa IDE Syahrini Mantap Oke Kan terkenal Oke Langsung aja Itu tadi kita Never aja Langsung aja Kita disini buka ya Si setting nih Disini teman-teman semua ya Oke, ini adalah setting Nah, disini Teman-teman semua Ini adalah Si engine Yang dipakai sama Visual Studio Code Untuk Ngedebug Sama Sebagainya Sepertinya Untuk debug aja ya Jadi disini Lihat dia pake Eclipse Untuk Debugger sama Publicnya Publishnya ya Oke Mantap Nah, dari sini Kita Akan Ngesetting si proyeknya Teman-teman semua Oke Pertama Kita pake Ctrl Shift P lagi Teman-teman semua Ctrl Shift P Nah, disini Kita akan Setting Workspace ya Nah, kita Langsung aja Ketik Setting Nah, pilih yang Open workspace Setting Ya, kita pilih yang itu Nah, ini dipilih Nah, disini Kita cari aja Edit in Setting.json Mana-mana itu dia ya Kita klik ini Nah, akan muncul ini ya Teman-teman semua Nah, disini kita bisa Masukin settingannya Pertama Kita akan Setting Text size-nya ya Untuk editor-nya kita Ukuran text-nya Mau kita rubah Nah, kita bikin gini Editor Titik Font Size Oke Nah, sama dengan Ya Kita taruh disini Sama dengan 18 Oke Biar dia Lebih besar daripada Text ini Ini kecil banget ya Teman-teman semua Kita jalanin Nah, jadi segede gitu Yang kedua Yang kedua adalah Yang di kiri Itu text untuk si Windows-nya ya Kalau tadi text untuk editor-nya Sekarang text untuk Windows-nya Kita bisa bikin gini Window Oke Titik Zoom level Kita bikin Default-nya adalah 0 Teman-teman semua Berarti itu tidak di zoom Nah, kita zoom-nya 0,5 aja ya Kita zoom 0,5 Kita save Mantap Langsung Bumpur besar dia Nah, selanjutnya Untuk tema Kita pakai Workbench Artinya adalah Si workspace ini Jadi si tema ini Hanya berlaku Untuk workspace ini saja Gitu ya Kita pilih aja Si color team-nya Oke Di sini kita pilih Si Dracula Ya Dracul Tudela Dracula Oke Nah, langsung aja Kita kasih koma Dan kita save Boom Nah, berubah ya Ini kalau kalian gak suka Kalian ganti aja ya Oke Ini Kita pakai Workbench lagi Untuk ganti Icon yang di kiri itu Teman-teman semuanya Langsung berubah Biar lebih cantik ya Kita pakai VS Code Icons Oke Kita koma Dan kita save Boom lagi dong Berubah ya Mantap Oke, keren Nah, ini sudah Ini sudah Nah, sekarang Kita buka si project-nya Teman-teman semua Ya, kita akan buka Si SRC-nya Ini kalau Misalkan kita Buka Nih, disini Si SRC-nya itu Dia Disini akan ada Package-nya Dan ada file Java-nya Oke Nah, ini Ntar ini kita close dulu Nah, ini Adalah si programnya Teman-teman semua Nah, tapi Ya, kita kan Pengennya Ini itu Pakainya Comtutorial ya Ini kita delete aja Teman-teman semua Ini kita delete Kita akan bikin Comtutorial ya Kita bikin New Folder Nah, folder pertama Adalah Com Ya Karena sih kita sudah tahu Kalau si package itu Adalah sebenarnya Folder aja Nah, kita bikin tutorial Juga disini Nah, di dalamnya Baru kita bikin Mine.java ya Kita selalu pakai Mine.java Teman-teman semua Sebagai File utamanya Gitu Nah, disini Kita langsung bikin aja Kita bikin Package Comtutorial ya Seperti biasa Terus seperti biasa Ya Oke Kita langsung aja Taruh disininya Class Atau pakai public deh Ya, kita pakai public aja Coba Kita pakai Public Class Mine Jangan lupa Besar mainnya Kita bikin kurung-kurawal gitu Terus kita bikin disini Tinggal bikin gini teman-teman semua Mine Enter Mantap Langsung keluar Langsung disini juga Untuk system.outnya Kita tinggal Sys out Sys Out Bro Out Ya Mana nih Sys Out Langsung ya Kita taruh aja disini Hello World Mantap Keren Kita save Udah nih Nah, keren nih Disini kalau kita mau jalanin Itu tinggal dirun aja teman-teman semua Di atas si Void mainnya ya Disitu ada tuh Tinggal kita klik Dan dia akan ngerun Semudah apa Dan sekeren apa Langsung keluar disitu ya Keren Ini kita pindahin dulu aja ke kanan Ini kita geser-geser Biar lebih luas ya Kita ngodingnya Mantap Keren Keren dong Nah Sekarang gini Ini Kalau kita buka di bin Langsung keluar si Mine.classnya Oke Jadi kita gak usah lagi Java Java C Kayak gitu-gitu langsung keluar ya Dan lebih kerennya lagi gini Ini Kalau kita bikin new file Misalkan kita bikin Test.java Teman-teman semua Ya misalkan kita bikin File baru gitu Terus kita bikin lagi Disini adalah Package Com.tutorial Oke Kita titik koma Dan kita bikin Classnya Misalkan public Class Test ya Gitu aja Kosong kita save Pas kita save Lihat Langsung ada Di binnya Test.class aja Jadi otomatis Nge-compile Teman-teman semua Keren ya Jadi kita gak perlu lagi Sibuk-sibuk Nge-compile Jadi akan lebih cepat Nah ini juga Langsung keluar Hello World disitu Mantap ya Tetap jalan Oke Nah sekarang kita Setting lagi deh ya Itu si Terminalnya terlalu kecil Kita bikin aja gini Terminal Titik Integrated Titik Font size juga ya Font size Ada disitu Nah ini kita ganti juga Jadi 18 Biar besar Biar besar Biar gede Sip Mantap Oke Teman-teman semua Keren Sudah jalan ya Sudah jalan Keren sekali Oke Mantap Ini kalau kita Jalan lagi Jalan lagi Mantap 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 Oke Teman-teman semua Keren Jadi itu adalah Tutorialnya Untuk instalasi Visual Studio Code Untuk Java di Windows ya Nah jadi Dari sini Kita sudah bisa Melakukan tutorialnya Nah jadi kalian silahkan Di setup ya Sesuai dengan Di video ini Nanti kita akan ketemu lagi Di video selanjutnya Dimana kita akan Langsung-langsung ya Belajar tentang OOP di Java Oke teman-teman semua Sampai disitu tutorialnya See you next video ya Bye